Lulus kuliah, saya itu bingung pekerjaan. Saya harus bekerja apa ya? Saya harus bekerja apa ya? Biasanya kalau orang lulus kuliah itu mesti mindsetnya, enggak kepalanya ingin menjadi pegawai, ingin menjadi pegawai, dan ingin menjadi pegawai. Saya waktu itu juga begitu. Tapi karena saya melamar pekerjaan, saya daftar jadi hakim pengadilan agama, saya tidak diterima, saya daftar jadi naib. KUA juga tidak diterima. Akhirnya, saya punya inspirasi wira swasta. Cuma pada waktu itu, saya kan enggak punya modal. Saya setelah nikah itu, saya tidak punya apa-apa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Wittnantoro. Kalau orang manggil saya di peternakan itu Toro. Saya aslinya dari Blitar. Asli dari Kecamatan Toko, Kabupaten Blitar. Tapi saya sekarang domisili di Dusun Meringin, Desa Meringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Saya berternak sudah 15 tahun, sejak 2006. Nama farm saya Ude Berkah. Kalau mungkin di dunia peternakan, mungkin sudah banyak yang kenal dengan saya. Di pasar-pasar domba pun, mungkin mulai banyu wangi sampai Jawa Barat, mungkin sudah banyak yang kenal dengan saya. Saya awalnya berternak itu, saya 2006. Sebenarnya saya dulu itu, saya kan kuliahnya dulu jurusan syariah. Jadi lulus kuliah, saya itu bingung pekerjaan. Saya harus bekerja apa ya? Saya harus bekerja apa ya? Biasanya, kalau orang lulus kuliah itu, mesti mindsetnya, tidak kepalanya, ingin menjadi pegawai, ingin menjadi pegawai, dan ingin menjadi pegawai. Saya waktu itu juga begitu. Tapi karena saya melamar pekerjaan, saya daftar jadi hakim pengadilan agama, saya tidak diterima. Saya daftar jadi naib, KUA juga tidak diterima. akhirnya saya punya inspirasi wira swasta. Cuma pada waktu itu, saya kan tidak punya modal. Saya setelah nikah itu, saya tidak punya apa-apa. Saya waktu itu punya uang 5 juta. Tapi, sepeda motor pun tidak ada, tidak punya. Akhirnya, saya nekat, uang yang 3 juta setengah, saya buat untuk modal, untuk modal berternak kambing domba, yang 1 juta setengah itu, saya buat, tidak ada sepeda motor, saya ingat sepeda motor pada waktu itu, Supra X 2002. Saya tidak ada dengan uang 1 juta 500. di awal-awal perjalanan, saya juga bingung. Tidak tahu, ini domba itu seperti apa. Tahunya, ya domba itu kakinya 4, tapi dombanya yang seperti apa, gimana, saya tidak pernah tahu. Belum tahu sama sekali. Tapi kebetulan, bapak saya, Melitar itu, memang, basicnya, memang pedagang kambing, pedagang desa, yang bawa ke pasar 1-2 ekor, ya dari situ, saya belajar. Belajar dari bapak itu, saya mengikuti di pasar, ya sekitar 2-3 minggu lah. Saya belajar, sama bapak, sekitar 2-3 minggu, setelah itu, saya terjun ke pasar sendiri. Saya belanja, dengan uang 3 juta setengah itu, bisa. Bisa belanjanya. Tapi ternyata, setelah masuk kandang, bingung. Ini cara penggemuknya gimana? Saya kasih makan, tidak bisa gemuk-gemuk. Katanya, 1 bulan bisa, ada yang bisa naik 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Kok punya saya, saya cek, ternyata kenaikannya cuma 1 kilo, setengah kilo. Saya bingung. Terus akhirnya, saya mikir, pasti ada ilmu, yang, untuk, untuk pakar ini. Berarti ada ilmu nutrisinya. Akhirnya, saya tanya, tanya, saya pertamanya, google, google, setelah google, 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 terus saya, saya beranikan, saya ke Malang, saya langsung ke base campnya, anak-anak peternakan Unisma Malang, saya tanya di sana, tanya panjang lebar, akhirnya, setelah saya kejar pertanyaan, kejar pertanyaan, teman-teman mahasiswa itu, banyak yang bingung. Banyak, gimana ya? Banyak yang tidak bisa menjawab, dari pertanyaan yang saya kejar itu. Akhirnya, saya dikasih, nomor teleponnya, sampai saat ini, saya juga berhubungan baik, dan itu saya anggap, guru besar saya, sampai hari ini, itu guru besar saya, dan sampai kapanpun, itu adalah guru besar saya. Itu namanya, Bapak Farid Waji, itu dosen, peternakan Unisma Malang, dosen, kalau tidak salah, dosen nutrisi makanan ternak. Saya dari situ, saya belajar, saya belajar banyak ilmu nutrisi, ilmu nutrisi, saya diajari dengan telatennya, sing belajar itu gratis, tidak dipengut biaya apapun. Dari situ, saya belajar, 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 Alhamdulillah, saya bisa menemukan, saya bisa menemukan, pakan yang tepat, oh seperti ini, oh cara penghitung pakan, oh begini, gini, sehingga saya bisa. Setelah itu, berarti, saya belajar ilmu, ilmu dagangnya, pencarian benihnya, saya belajar dari Bapak, dari Bapak saya sendiri, saya ilmu nutrisi makannya, saya belajar dari, yang terhormat Bapak Farid Waji, terus, untuk, pangsa pasarnya, saya memang belajar secara otodidak, belajar sendiri, saya mencari pasar sendiri, bagaimana caranya, gini, gini, strateginya gini, 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 akhirnya Alhamdulillah, sampai hari ini, saya bisa, mulai dari, benih, saya juga bisa belajar ke pasar sendiri, saya ternak sendiri, dan nanti pada waktu gemuk, bisa saya jual sendiri. dulunya, 3 juta setengah ekor itu, seingat saya dapat 12 ekor, 12 ekor itu, 1 ekor harganya, kurang lebih pada waktu 2006, itu kalau tidak salah, sekitar 250 ribuan, 250 ribu, 240 ribu, sekitar kisaran antara 200 sampai 250 itu, dapat 12 ekor, sisanya saya buat, untuk, beli, pakan, untuk beli bahan pakan, itu pun, tidak semuanya, tidak semuanya, saya, buat untuk beli bahan pakan, jadi saya beli bahan pakan, itu ngecer, beli bungkil kopra, itu 10 kilo, beli jagung, 10 kilo, dan bahan-bahan lain itu, satu campuran saja, nah, sisa uang dari, yang, sisa uang untuk belanja itu, untuk belanja domba, yang 12 ekor itu, sekitar, 2 juta, 800 sampai, 2 juta, 700 itu, yang 500 ribu itu, saya buat, untuk, berjual, beli, domba, kambing di pasar, jadi, saya membawa rengkek, membawa sepeda motor, yang gadean, gadean, 1 juta, 500 itu, membawa belakang, saya bonceng, membawa 2, 3 ekor, nanti, itu, saya jual kembali, saya jual kembali, ke pasar, nah, dari labanya itu, labanya jualan, di pasar itu, bisa untuk, ngasih makan, domba yang 12 ekor ini, nah, dari situ, terus, 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 saya kembangkan, saya kembangkan, saya kembangkan terus, bisa jadi, 24, bisa jadi, 30, bisa jadi, 40, 100, dan seterusnya, ya Alhamdulillah, sampai hari ini itu, di kandang yang, di Kediri ini, ini ada sekitar, 1.600an ekor, yang di Blitar itu, ada sekitar, 500an ekor, hambatan-hambatnya, yang jelas banyak, satu, itu jelas, tantangan, kesehatan, tantangan kesehatan ternak, sebenarnya, di domba kambing itu, kesediaan obat, untuk hewan, yang ada, di, Indonesia ini, itu tidak sebanding, tidak sebanyak, kasus yang, kita temui di lapangan, jadi banyak, beberapa penyakit, yang itu, belum ada obatnya, yang khusus untuk hewan, ya, dengan terpaksa, ya kita pakai, obatnya manusia, kita, kita, ngeracik sendiri, kita meramu sendiri, obat-obat itu, untuk obat-obat, hewan, untuk obat manusia, kita kasihkan ke hewan, karena, kesediaannya, obat itu, kadang, kita menemui, beberapa penyakit, yang, obatnya belum ada, tapi, penyakitnya, sudah muncul duluan, saya pakai, complete feed, pakai complete feed, itu, saya meramu sendiri, satu hari, itu, antara, 0,8, sampai 1 kilo, untuk yang paling besar, kayak gini, ini sudah, empis, sekitar 1 kiloan, tapi, kalau yang agak, kecil-kecil gini, ya, masih 0,7, 0,8, saya pakai, yang penting gini, kalau saya itu, tidak saklek, menggunakan, menggunakan bahan itu, bahan ini, 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 enggak, tapi, dalam satu periode, itu, memang, domba, kambing, itu, jangan, pernah, merubah, formula, jangan, merubah, dalam satu periode panen, tapi, kalau sudah, berganti, dengan, berganti, domba lain, domba yang baru, ganti, formula lain, dengan, kandungan nutrisi, kalau hitungan nutrisinya, sama, atau di atasnya, sedikit, atau di atas sedikit, enggak apa-apa, tapi, jangan pernah, sekali-kali, merubah, merubah, ketika, di tengah perjalanan, ini, akan, stres, domba akan, stres, ketika, stres itu, dia tidak, mau makan, dua hari, itu, sudah menghilangkan, daging, yang sudah, dikumpulkan, selama, tiga minggu, makanya, jangan, pernah, sekali-kali, merubah itu, kalau saya, kalau bahan, itu, yang penting, kuncinya, mengguna, memanfaatkan, limbah lokal dulu, jadi, limbah lokal yang masih murah, kita manfaatkan, sedemikian rupa, nanti, kalau kita hitung, 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 nutrisinya, tidak bisa memenuhi, memenuhi standarnya, kebutuhan, hewan, itu, baru kita, harus ngasih, bahan, suplai, bahan tambahan, yang bisa, yang bisa, mengatrol itu, nah, ketika, mencari, bahan-bahan itu, biasanya, peternak-peternak, itu, biasanya, akan mencarinya, pada umumnya, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, kalau saya enggak, ya, bahan yang, sudah, nilai harganya, sudah di atas, ambang, maksimal, dari nutrisi, kita tinggalkan, contoh saja, hari ini, orang itu, semuanya, ngejar kangkung, kangkung kering, itu, sebenarnya, kalau kita imbangkan, dengan nutrisinya, dengan harga segitu, sudah enggak masuk, ya, kalau seperti itu, ya, harus kita tinggalkan, kita cari alternatif lain, yang masih murah, mana, bahan-bahan yang murah, kualitasnya sama, tapi harganya lebih murah, nilai nutrisinya sama, atau di atasnya, atau di bawah sedikit, tapi, yang penting, harganya, sesuai, seimbang, dengan nutrisi yang, ia punya, yang bahan-bahan itu, ia punya, harapannya, peternakan ini, yang jelas, saya berharap, bisa lebih, besar lagi, bisa lebih besar lagi, dan bisa lebih besar lagi, dan saya, sebenarnya, punya satu harapan, saya ingin, mendirikan, wisata domba, wisata domba, sebenarnya, sudah ada di wacana saya, wisata domba, jadi, wisata domba itu, kalau dalam wacana saya, gini, nanti, di situ itu, di lokasi itu, kita sediakan, berbagai macam, domba dan kambing, jenis domba, kambing, dan sebagainya, jadi orang itu, bisa belajar edukasi di situ, oh ini jenis ini, oh ini jenis ini, oh ini jenis ini, nah di situ juga, disediakan, tempat pelatihan, tempat pelatihan, berternak, baik breeding, ataupun fettening, di tempat pelatihan, terus nanti, juga berbagai macam, pakan, ada pakan silas, pakan komplit, fit, konsentra, dan sebagainya, itu nanti di situ, disediakan itu, terus nanti di depan, di depan itu, ada kuliner, nah kulinernya itu, nanti, ada aneka masakan, domba kambing, mulai sate, sate itu pun, harus macam-macam, ada sate madura, sate tegal, terus tongseng, tengkleng, terus semua aneka, masakan kambing dan domba, itu disediakan di situ, itu harapan saya ke depan, saya punya angen-angan, saya punya wacana, seperti itu, bagi para pemuda, jangan pernah, jangan pernah, takut, ataupun, tidak semangat, untuk maju, jadi, semua itu, memang butuh proses, seperti kita, baru lahir, mulai dari, kita cuma bisa, cuma bisa tidur, kemudian bisa tengkurap, kemudian bisa, merangkak, berjalan, terus bisa lari, dan seterusnya, ya itulah, kita, kalau memang, mau maju, kita harus berani, jariwong jawa, katanya orang jawa, meres keringat, kita berani, dengan sekuat tenaga, apapun halangannya, apapun, apapun resikonya, apapun tantangannya, jangan pernah, ketika kita usaha, satu kali, belum berhasil, jangan patah semangat, tapi kita coba lagi, kita pelajari, mana kekurangan kita, kita pelajari, mana kekurangan kita, jadi kita ketika, dalam, menjalankan bisnis itu, kita bisa, memang benar-benar penuh, full, mulai dari nol, merangkak ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, dan seterusnya, jatuh bangunnya itu, kita tahu, jadi kita tahu, bagaimana kita, usaha dari nol, kemudian naik, naik tingkat, naik tingkat, naik tingkat, tidak ujuk-ujuk, bim salah bim, kita itu langsung, menjadi orang sukses, tapi semuanya, ada prosesnya, sekian, video dari saya, sekilas, tentang peternakan, cerita dari saya, ada kurang lebih, ada kurang dan lebihnya, mohon maaf, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, semangat, selamat menikmati, terima kasih, selamat menikmati,